Saat datang ke Parung Panjang, pemandangan yang mungkin kamu temui adalah kesan kumuh dan kemacetan. Jalanan yang rusak, berdebu, serta tertonton yang jadi makanan sehari-hari bagi warga yang tinggal di daerah ini. Ironis memang, padahal tempat ini letaknya tak jauh dari Jakarta. Saya menemukan banyak kisah dari tempat ini, yang nyatanya jauh lebih komplek. Anak muda yang bersolidaritas hingga korban dari bengisnya jalan di Parung Panjang. Halo, saya Arbi Sumandoyo. Saya akan mengajak Anda untuk membuka mata. Saat ini saya sedang berada di Parung Panjang Kabupaten Bogor. Tempat ini boleh dibilang paling sibuk sekabupaten Bogor karena dilintasi 4 ribuan truk teronton setiap harinya. Tempat ini juga menjadi titik terpanas bara perlawanan warga Parung Panjang. Mereka bersatu menuntut perhatian atas permasalahan yang sejak puluhan tahun lalu tak pernah terselesaikan. Saya mengajak Anda mendengar kisah mereka. Dia adalah Tubagus Ule Sulaiman, seorang tokoh yang disegani di Parung Panjang. Selain dituakan, Ule juga ketua Porung Parung Panjang Bersatu. Sebuah wadah bagi perlawanan warga di Parung Panjang. Parung Panjang itu, kalau dari persifisi orang tua itu, air yang panjang mengalir. Karena Parung Panjang ini kan dilingkung oleh kali ya, kali yang panjang. Kali apa aja? Cimanjiri. Cimanjiri. Cimanjiri di sini, ya. Cimanjiri itu melintas dari? Ya, dari Tangerang. Dari, ini ya. Patahannya dari Cisadane. Baru ke Manjiri di sini sampai ke Tengjo dan segala macam. Oh, jadi dilintasi oleh Kali Ciman Tiri ya. Makanya disebut Parung Panjang. Aliran sungai yang panjang sebetulnya. Nah, Cikalbakalnya kemudian ada tambang, itu gimana Pak? Nah, tambang itu kalau, karena kan di Cigudeg itu banyak gunung-gunung batu. Nah, mulai tahun 1973, itu ditemukan lah mungkin ya. Adalah proses tuh, PT Gunung Sudamanik namanya. 75 mulai beroperasi, dan itu sangat menolong masyarakat. Kenapa? Karena jalan yang Parung Panjang tadinya batu-batu doang, akhirnya di hot pick sama Sudamanik tuh selama sekitar 10-15 tahun lah. Jalan ini? Ya, jalan ini. Dulu bagus ini. Hot pick yang kelas 1 malah. Cuman kendaraan kan waktu itu truk masih sedikit ya. Kadang-kadang sejam 1, sejam 2 gitu ya. Nah, tahun 80-an barulah mulai dari koldesel beralih ke dump truck. Dari dump truck beralih ke Tronton. Karena banyaknya tambang-tambang yang dibuka? Iya. Atau banyaknya investor yang... Nah, disinilah kalau mulai kesalahannya pemerintah. Setelah ada perubahan Tronton dan segala macam itu, kan harusnya dibikin jalan tambang. Tapi mereka masih menggunakan jalan ini, gitu. Yang sudah diambil alih oleh provinsi. Dan provinsi harusnya marah dong jalan tambang yang segitu tonang lewat sini merusak jalannya. Tapi ini enggak. Nah, ini jadi pertanyaan juga bagi masyarakat seperti itu. Artinya, ketika tahun 80-an pemerintah provinsi membangun jalan tambang, sampai sekarang tidak ada masalah harusnya. Baru digawangkan lagi segala jalan tambang. Dan itu pun lama prosesnya oleh Gubernur Ridwan kami. Mulai dari awal berdiri, eh, berdiri menjabat, dia janji sampai akhir jalan tambang itu baru pembukaan aja belum dilaksanakan. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai akhirnya warga aksi lagi. Sebetulnya kan kegerahan ini udah tahunan ya, belasan tahun. Jadi karena ada kecelakaan itulah akhirnya masyarakat terpicu untuk demo itu. Terjadilah demo tanggal 20, apa itu, November ya? Di camatan. Sangat ngeliatin jalan, selain tadi nih, jalanannya rusak ya? Karena kalau kondisi kayak kemarau kemarin itu debunya parah, Pak? Wah ini, permasalahan kedua di sini ya itu. Debu, debunya aja kalau di puncak itu udah kayak, apa namanya? Apa sih sebut puncak itu? Kayak kabut, kabut. Kalau di sana dingin, di sini debu. Jadi kadang-kadang banyak yang kena ispa juga. Anak-anak kecil terutama ya. Itu pas musim kemarau kemarin banyak? Wah iyalah. Kalau kemarau debu itu udah rumah aja tebal itu. Di kaca, di lantai itu tebal. Jadi alhamdulillah lah orang sini kuat-kuat lah. Tapi keluhan soal debu itu udah sering dikeluhkan ke dinas kesehatan atau? Udah semua udah. Tapi ditanggapi? Ya, ketika ada masalah ditanggapi. Setelah itu ini lagi. Nanti ada masalah lagi baru ditangani lagi. Kayak gitu-gitu aja lah. Kayak jalan juga sama kan. Bagian demo baru diurus. Nanti lupa lagi masyarakat. Gitu lagi. Setahu saya begitu. Lutfi adalah satu dari sekian banyak korban kecelakaan di Parung Panjang. Ia tak pernah menyangka. Harus kehilangan sebelah kakinya karena dilindas terkertambang. Sempat putus asa, Lutfi mencoba bangkit. Orang-orang terdekatnya memberi motivasi bahwa hidup harus berjalan dan cita-cita harus dilanjutkan. Nama saya Lutfi Nurhaifah. Saya warga Parung Panjang. Saya korban kecelakaan tahun 2019. Kerugiannya yang seperti sekarang, kehilangan salah satu organ tubuh. Yang pertama itu didukungan sama dari orang tua yang pertama itu. Dari teman-teman, kayak saudara. Awalnya kayak insecure, ada rasa insecure buat berteman gitu. Ada orang kesini setiap hari. Ayo main, ayo main. Cuma dari dirinya, dari diri sayanya itu kayak. Gak pantas gitu loh. Buat apa? Kayak berteman lagi sama saya dengan keadaan kayak begini. Tapi sekarang udah ada semangat dari kayak orang tua. Dukung, teman-teman dukung. Ayo, katanya gue sama lo lagi. Alhamdulillah sekarang udah bisa kemana-mana. Gak malu. Teteh sendiri udah mencoba berdamai dengan keadaan. Untuk saat ini, untuk kayak yang tragedi yang dulu itu masih ada. Sedikit. Cuma gak kayak terlalu yang dulu-dulu kayak masih trauma. Sekarang udah bisa kayak naik motor sendiri. Tapi bisa cuma kalau ada truk itu kayak tangan itu tremor, ngegeter. Kayak kepala itu langsung pusing kayak tujuh keliling. Takut panas dingin gitu. Tapi kalau untuk naik motor biasa ya berani. Aktivitas paling kalau untuk ngangkat yang berat-berat itu gak bisa. Kalau untuk keseharian kayak jalan-jalan kemana bisa. Jalan juga udah bisa. Itu selama setahun. Baru bisa kayak jalan. Kayak untuk kemana keluar bisa gitu. Pulang sekolah. Dia pas mau pulang ya Teteh ya. Diboncengin sama temennya. Pas di jalan ada mobil yang kayaknya mundur atau apa tuh. Pas itu dia mau melaju. Itu udah dikasih apa namanya kelaksan juga. Pas itu ke pinggir mobil. Terus kena tas dia. Terkait apa yang di belakang tas punggungnya. Tapi temennya gak kenapa-napa. Cuma depan motornya aja yang ringsek depan. Bumper depannya. Anakku masuk ke bawah kolom trik. Ya balik lagi ke takdir. Kita kalau ingat ke situ ya pengennya balik apa sih. Kaki saya lah yang harus diamputasi kenapa anak saya. Yang harus pengen kayaknya diganti. Jadi mungkin apa saya aja yang korban kenapa anak saya yang jadi korban. Makanya mudah-mudahan kalau jalan yang akses jalan yang terbaik. Tidak ada kecelakaan-kecelakaan lagi di parung panjang. Tidak ada lutut di belakang sana. Anak sekolah nyaman. Berangkat anak sekolah dengan ceria. Tidak ada ngeluh jalan macet. Banyak debu atau apa. Itu mungkin harapan sebagai orang tua kepada pemerintah. Alangkah baiknya diperbaiki jalan-jalan di parung panjang. Lain cerita dengan Sabda. Ia juga nyaris tergilas terp. Saat roda nyaris menggilas. Dia refleks banting badan. Sabda adalah satu dari sekian banyak anak muda. Yang kini bersuara soal kampungnya. Parung panjang. Sebetulnya kebanyakan tambang itu di daerah mana? Setahu gue itu diada kecamatan Cigodok. Rumpin. Itu untuk mengambilkan bahannya itu dari sana sih. Tapi pasti melintasi di daerah sini. Setahu gue itu ada dua. Pertama ke arah Rumpin. Keluarnya. Yang kedua lewat sini jalan raya parung panjang. Ya walaupun jalan raya parung panjang ini. Dulu waktu awal-awal itu 2007. Gak terlalu banyak gitu. Aktivitas angkutan tambangnya. Distribusi angkutan tambangnya. Ya semakin ke sini. Mungkin karena semakin banyak pembangunan juga yang. Karena ini kan setahu gue. Dikirim ke beberapa daerah-daerah yang memang. Itu jadi pusat pembangunan dari ibu kota. Atau perumahan-perumahan yang ada di sekitar Jabodetabek ini kan. Aksi kemarin betul warga menuntut adanya realisasi jalan tambang itu ya. Ya. Kalau kita menilik dari undang-undang yang lalu lintas jalan. 2002 itu kan kalau jalan provinsi itu gak boleh dilintasi lebih dari 8 ton banget. Sedangkan angkutan-angkutan ini lebih dari 8 ton bisa sampai 40 ton. Makanya seringnya terjadi kerusakan jalan. Yang membuat kerugian bagi masyarakat yang ada di sekitar parung panjang. Ataupun masyarakat tunggalin jalan melalui lintas ini sih. Ini pengetahuan lu ya sebagai warga parung panjang. Warga tuh banyak yang jadi korban kecelakaan. Kalau ini memang ada beberapa. Kayak di tahun 2017 sampai di tahun 2016 itu lumayan banyak. Kalau sekarang, kalau 2020 ini sih udah gak terlalu sih. Udah gak terlalu banyak. Apa yang terjadi di parung panjang membuat saya semakin penasaran. Saya menemukan kajian yang dibuat oleh aliansi gerakan jalur tambang pada 2018. Kajian itu menyebutkan banyak warga menjadi korban kecelakaan. Dan ribuan orang mengalami ispa sepanjang tahun. Ini itu namanya jalan apa, Kak? Ini jalan raya Cicangkal. Masyarakat menyebutnya jalan raya Asem. Asem. Ini titik pertemuan antara? Ini dari titik tambang dari Kecamatan Gunung Fin menuju ke Gunung Kindul. Gunung Kindul. Jadi sebetulnya bukan hanya parung panjang ya? Bukan. Jadi ada beberapa jarur yang dilewati oleh tertambang. Selain daripada parung panjang, Rumpin, Gunung Sindul, dan Jisek. Ada empat kecamatan yang terdampak daripada aktivitas tertambang. Tapi kalau jalan-jalan memang kayak gini, Kak? Di Rumpin sama di parung panjang sama jalan seperti ini. Jalannya berlumpur. Kalau musim hujan ya digenangi oleh air. Ambil semua jalan tuh habis tambal culang tuh pasti kayak gini? Seperti ini. Apalagi malamnya di Guyurul. Ini yang lumayan jauh dari tambang ya? Ini yang jaraknya 10 kg dari titik tambang. Oh. Berarti kalau yang dekat tambang lebih parah? Lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Berlumpur sama ada genangan air. Ini kalau memang kualitas jalannya atau memang karena beban yang berat? Untuk kualitas jalan ini kan kelas 3 ya. Tapi ditambah sama muatannya yang berlebih. Kalau kayak transport yang lewat itu? Muatannya itu? Muatannya hampir 35 ton. Sementara kapasitas jalan? Sementara kapasitas jalannya secara aturan ya. Itu hanya 8 ton. Oke. Karena banyak lumpur sama genangan air yang masuk ke rumah warga. Setelah itu dikirim. Dikirim. Satu hari setelah protes, satu hari setelah melakukan permintaan ke pengurus, dikirim material, batu, pecahan itu. Tapi kemudian jalannya kayak gitu lagi? Karena masuk ke pusim penghujan. Iya. Jadi perawatan perbaikan, pengurugan tidak maksimal. Jadi nambah lumpur. Mana pak? Otor, kanan ya? Iya pak. Di mana ya nak? Di bubuk. Tau. Kan ini jalan, jembatan ini perbatasan antara Rumpin sama Gunung Sindur. Ini jembatan menyambungkan dua kecamatan. Jembatan apa namanya? Jembatan Lewiranji. Jembatan Lewiranji? Iya. Oh. Ini menyambungkan kecamatan Rumpin sama kecamatan Gunung Sindur. Tapi memang siang ini tertambang jarang. Ataupun bahkan gak ada lewat Gunung Sindur. Karena ada surat keputusan bersama. Atau SKB tahun 2019. Terus direvisi tahun 2020 diperkuat. Isinya kesepakatan. Antara masyarakat, Kapolsek, dan Ramil. Dan musbika kecamatan Gunung Sindur. Untuk tidak melewati. Atau pembatasan jam operasional terkambang. Dari jam 8 malam sampai jam 05 pagi. Waktu itu sampai keluarnya SKB ini gimana ceritanya? Waktu itu sama. Masalahnya di Rumpin, di Parung Panjang, maupun di Gunung Sindur. Adanya kecelakaan. Kecelakaan, kemacetan, dan mengakibatkan kerusakan infaktif kerjalan. Sehingga dari masalah-masalah itu masyarakat Gunung Sindur jenuh. Akhirnya melakukan protes. Ataupun demo ke kecamatan. Terus juga demo ke Kabupaten Bogor. Untuk meminta pembatasan jam operasional di kecamatan Gunung Sindur. Akhirnya sekarang sudah ada aturan. Aturan, meskipun di Gunung Sindur tidak begitu memperdulikan bergub nomor 120 tahun 2021. Tapi lebih kuat SKB. Yang dibuat skala muspika atau kecamatan. Itu jauh lebih kuat dibanding dengan perbuk? Iya, jauh lebih kuat. Kenapa alasannya? Alasannya karena pertama kesadaran masyarakat ya. Untuk aktivitas tertambah yang ini kan tidak banyak memuntungkan. Lebih banyak merugikan. Utamanya kerusakan infaktif kerjalan, kemacetan, sama keselakaan. Ketika turun-turun melewati kesepianto, tidak dilewati. Masyarakat Gunung nggak ada yang nyari duit di situ? Ya artinya dilolosin pasti ada duit dong. Yang lewati dari penangsa, dari dari dengan bisuk udah sepakar. Jam-jam dan kedisipinan, jadi antinya tongkat susunnya mau jadi pak hati. Nah itu Pak Jawa, itu dari disub, anggota ya, personal disub. Itu komandonya provinsi atau kewupaten? Kewupaten. Nah, kan nanti dikasih gaji, hak dan kewajiban. Haknya menerima gaji, kewajibannya tugas. Laksanakan tugas dia, instruksi itu. Pak disub, pak hati betul aturan itu rakyat yang meninggal berapa orang? Sampai 6 orang, 4 orang. 4 tahun 10 yang meninggal 4 tahun ini Pak. Itu kita sebagai pejabat negara, sebagai pelayan masyarakat sahabat itu sampai ada yang meninggal lagi. Setelah ini jangan ada yang meninggal, mohon diperhatikan betul. Jadi Pak Apores, padahal ini mohon diperhatikan betul. Bahwa jam 10 itu pun bergerak di jemput titik mana pak? Yang di jalan, ini saya sengaja wartawan mau dibantu juga. Ini kan kalau saya lihat sebetulnya aksi warga menuntut pemerintah ya, itu sebetulnya sudah dilakukan berkali-kali ya. Tapi memang nggak ada dampak atau pernah ada upaya dari pemerintah kabupaten, misalkan tadi ya, membangun jalan, kemudian habis itu ya balik lagi ke situasi yang normal. Iya, karena memang dari tuntutan atau masalah yang ada, belum terjawab sepenuhnya. Artinya ketika jalan rusak misalnya, di Parung Panjang, di Rumpir, di Gurung Sindur, di Ciseeng, Pemda ataupun DPUPR membangun. Tapi karena akar masalahnya tidak diselesaikan, kapasitas muatan mobil tidak disesuaikan dengan kelas jalan sehingga kerusakan itu atau usia jalan itu tidak lama bertahannya. Sehingga terjadi rusak kembali. Yang kemudian cara berpikir atau paradigma pemerintah membangun itu, membangun terus kembali rusak. Artinya menjadi proyek abadi. Pengawasan terhadap tambang ini melintasi jalan-jalan itu memang tidak diawasi atau memang sengaja dibiarkan? Yang paling pas ke demo itu, bertahan seminggu aturan pergub penegakan itu. Pemerintah menurunkan aparatnya, seperti Dinas Perhubungan. Setelah itu, satu dua hari pergub ditegakkan atau jam operasional ditegakkan, setelah itu tidak ada lagi. Bahkan setelah pergub diterbitkan nomor yang terbaru hasil revisi 56 tahun 2023, ada lagi pihak-pihak yang mau merubah aturan-aturan yang sudah dibuat dan sudah ditetapkan. Nah hal ini membuat masyarakat ya dibenturkan dalam satu aturan yang tidak pasti. Sehingga keluarlah konflik-konflik baru, horizontal di lapangan yang ditimbulkan oleh pemerintah itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kembali lagi bersama Bang Ben Channel. Halo Bang Ben. Bye. Lagi ngapain nih? Lagi ngapain Bang Ben? Lagi nge-vlog nih Bang. Ini kan longsor dulunya Bang. Oh iya. Jadi entah nggak ada cerita kemana ini, kan? Makanya sama Bang Ben diangkat terus nih, ya kan? Itu nge-vlog-vlog lah. Bang Ben udah lama jadi kreator gini? Pemulasi baru setahun lebih. Lalu. Iya. Iseng-iseng lah Bang. Kita gerang banget Bang. Lihat jalan yang rusak, ya kan? Terus apa namanya armada-armada yang melebihi batas muatannya. Itu kan intinya bukan masalah berarti Bang Ben gimana gerang aja. Banyak korban perjanjian. Korban perjanjian maksudnya? Janji-perjanji dari pemerintah. Tapi sejak kapan abang bikin konten-konten yang memang konten-konten yang tadi ya? Isinya tuh soal aktivitas dirumpin, terus termasuk juga. Menyuarakan suara warga sebetulnya. Sejak kapan Bang? Pertengahan tahun kemarin. Saya sendiri ajak temen-temen, ada yang pro dan kontranya juga ya kan? Alhamdulillah. Tapi anak-anak juga ngedukung kok. Bamen intinya geram aja, lihat jalan yang tadi. Apa yang gak layak kita injek ya kan? Banyak lubang-lubang, ya kan? Air. Ini kan rumpin loh. Ini rumpin loh. Bukan hutan. Ya kan? Penghasil tambang nomor satu dirumpin ya kan? Tapi kan jalannya itu gak senonoh kita injek lah. Yang memastikan apa sih abang untuk berbicara soal tadi? Hah? Rumpin, kenapa abang? Awalnya sih, lihat orang bawa motor, ibu-ibu jatoh lah, terpleset lah ya kan? Dan dikarenakan jalan berlubang. Dikarenakan jalan berlubang loh. Siapa sih yang mau kecelakaan? Gak ada yang mau kan ya kan? Walaupun jalan lurus juga, kalau emang waktunya udah celaka, celaka. Cuman ini kan udah jelek jalan. Ditambah dia itu kecelakaan, jatoh gitu kan? Sampai ada anak kecil, anak sekolah itu berlumur basah di jalanan gitu kan? Itu tahun berapa bang? Bukan tahun berapa, emang belum-belum kemarin. Oh belum lama-lama. Sekarang musim hujan di rumpin nih, kalau pengen tahu, abang ini ke jalan-jalan, banyak jalan-jalan kayak gitu kan? Kayak obok-kobokan bebek gitu ya kan? Berlumpur. Banyak. Sekarang musim hujan. Emang dulu jalanan separah, lebih parah dari itu bang? Parah. Tadi kan udah dibeton ya, walaupun tadi ya dibeton, kemudian ada masih jalan masih rusak. Tapi tadinya belum dibeton? Belum. Masih kayak... Belum lebih parah bang, yang abang tadi injek itu belum seberapa, dulu mah parah. Parah banget. Kayak gimana parahnya? Pokoknya, gak ada jalan sedikitpun yang bagus. Lubang-lubang terus. Lubang. Oh berarti jalan yang baru itu demo juga ya? Demo masih. Sebelumnya demo? Sebelumnya demo itu ada yang kelinis mobil, ada yang mobil berhenti, ujung-ujungnya motor cepret, nabrak. Seperti itu. Akhirnya warga geram. Nah geram. Sampai di kampung dan desa sebelah itu ada yang demo jalan ditutup. Ya kan dikarenakan ada yang kelinis mobil. Gara-garanya kan ada yang kecelakaan lah. Jadi armada-armada mobil teronton itu dua di off di kampung sebelah tuh. Ngomong-ngomong, kalau tadi kondisi hujan kan becek ya, ini jalanan beku bang gitu kan. Kalau musim kemarau kayak gimana bang? Buset. Bang, ini rumpin ya. Kalau misalkan ini bang main misalnya ke Jakarta, udah motornya becek, ya kan itu udah ketahuan. Asli rumpin nih. Motornya becek, kotor. Kalau kemarau parah. Pokoknya salju ada di rumpin. Nggak usah ke Cina. Di rumpin aja udah. Debu, bang. Polusi, parah. Polusi, bang. Jadi tukang master itu lakulah kalau di rumpin. Itu pasti setiap kemarau? Setiap kemarau, bang. Parah. Sering terjadi kampung sebelah itu seminggu dua kali, sebulan empat kali itu terjadi demo tutup jalan. Dikarenakan ingin disiram. Karena polusi parah banget. Itu kampung sebelah itu kampung masuk rumpin juga? Iya, rumpin. Rumpin lah. Karena emang pertamangan ini banyaknya di rumpin. Dimana lagi kalau bukan di rumpin. Semuanya di rumpin, bang. Rumpin itu nomor satu. Saya bangga jadi warga rumpin. Ada musim kemarau-nya salju, ya kan. Ada musim hujannya kita itu renang gratis. Saya bangga jadi warga rumpin. Solidaritas di Parung Panjang bukan hanya sekedar aksi, demonstrasi, menuntut keadilan. Ada banyak ragam ekspresi yang dilakukan oleh anak-anak muda di sana. Salah satunya adalah melalui musik. Ini dedikasi untuk Parung Panjang. I love it problem life. In Parung Panjang. Yo, gue Istantos. Gue warga Parung Panjang. Lewat lirik rap, gue memperjuangkan dan menyuarakan Parung Panjang. Saya kasih untuk Parung Panjang. I love it problem life. In Parung Panjang. Parung Panjang tuh memang seperti yang... Yang di demo, yang disuarakan di depo. Ada banyak tebu, macet, ya kan, tronton. Ya, emang seperti itu, Bang. Dari lo kecil? Dari gue kecil. Apa yang menginspirasi lo buat lagu soal dedikasi? Yang kemudian kemarin di aksi warga ya, di depan kecamatan, itu seperti putar. Gimana sih perasaan lo ketika lagu lo, suara yang lo bawa dalam lirik lagu lo, Itu juga disuarakan juga, sebetulnya. Ya, kalau dibilang bangga ya, bangga ya. Cuman kayak itu tuh kayak bentuk semangat dari gue gitu buat nyemangatin temen-temen yang turun ke jalan. Kayak apa yang kita sama-sama semua ngerasain setiap hari ngebul, macet-macetan gitu kan. Ya, itu berawalnya dari situ sih, kalau lagu dedikasi tuh kayak, ya kita bosan aja sih jengah gitu, Bang. Kayak, ya setiap hari harus gitu-gitulah. Harus ya ngalamin macet dan debu. Macet, segala macem gitu. Mungkin lo belum sendiri banyak ngalamin ya, misalkan debu itu udah makanan sehari-hari lo ya. Itu udah makanan sehari-hari, kalau ngisep debu ya udah makanan sehari-hari. Makan itu lo coba tuangkan dalam sebuah diri. Ya, karena apa ya, banyak banget musisi di parung panjang gitu, banyak orang-orang keren di parung panjang. Cuman gak ada yang ngomongin itu, kayak ngomongin parung panjang gitu. Itu sayang sih maksud gue. Dan itu sebetara persoalan itu jadi persoalan utama di parung panjang ya? Nah, itu. Terus kayak, gue bisa nge-rap, yaudah gue coba ceritain aja lewat lirik rap gitu. Ngomongin parung panjang. Ya, itu kayak apa ya, kayak ide yang tiba-tiba muncul aja, oh, gue bisa support apa nih? Maksudnya ya, gue bisa bikin lagu atau segala macem, yaudah gue bikinin aja buat nyemangatin temen-temen. Kayak, ini loh yang kita resein setiap hari, kayak gitu loh. Kayak, ya lebih ke, karena kalau dibikin lagu kan kita bisa muter gitu ya. Kayak, bisa diputar, kalau lagi pengen nginget-nginget atau gimana bisa didengerin lagi gitu. Kalau cuman dibikin caption di sosmed atau apakan, cuman selewat aja gitu sih. Boleh gue bilang nih, sebetulnya sebagai wujud lo peduli juga sebetulnya soal isu parung panjang. Lo menyuarakan lewat lagu ya, sebagai musisi. Terus, tapi warga juga sebetulnya kompak ya. Kompak bareng-bareng, sebetulnya menyuarakan hal yang sama. Tapi gak ada perubahan, lo ngerasa capek gak dengan kondisi itu? Capek emang capek. Cuman ya, ya apa ya, kalau untuk nyerah ya gak boleh lah, haram. Gimana caranya, biar masyarakat sama supir tuh bisa tetap saling berdampingan gitu. Ya, menyerah memang bukan pilihan. Dan melawan adalah cara paling terhormat untuk mengubah keadaan. Apa yang terjadi di parung panjang jadi gambaran? Bagaimana pemerintah abai melindungi warganya? Bukan tak mungkin, peristiwa serupa bakal terjadi pada kita semua. Jangan sampai segala suara tak ada artinya, bila pemerintah selalu menutup telinga. It's all about love, it's all about pride for my land. It's all about love, it's all about pride to everyone. It's all about love, it's all about pride for my land. It's all about love, it's all about pride to everyone Orang bilang daerah ku gersang, kota debu surga bagi para penambang